Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas, Aku laku berikan pemutihan khusus untuk nasabahnya di Agustus 2022. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu ya. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman semua, apa kabar? Tentunya kalian baik-baik dan sehat selalu ya. Itu yang saya doakan selalu buat kalian dan doakan juga saya agar tetap membersamai kalian. Doakan saya sehat selalu ya. Agar selalu tampil untuk memberikan motivasi dan semangat Untuk kalian semua yang saat ini sedang bingung dalam situasi gagal bayar Di pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Mudah-mudahan Allah selalu membersamai kita sampai kapanpun, Sampai benar-benar pinjol ini sirna di muka bumi tanah air Indonesia tercinta. Oke, kawan-kawan sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu agar apapun yang akan kita kerjakan, Allah akan memberikan keriduan, Allah akan menurunkan keberkahan buat kita semua ya. Oke, teman-teman kita berdoa, tundukkan kepala kita, tengadahkan tangan kita. Yuk kita mulai. Ya Allah, Ya Rabb, ampunnya dosa hambamu ini, Ya Allah, ampunnya kami yang telah lalai atas perintah-perintahmu. Hijrahkan kami, Ya Allah, istiqomahkan kami untuk keluar dari jeratan riba pinjaman online ini. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang kebingungan, Ya Allah, Kebingungan atas, teror, ancaman, intimidasi, berikan mereka kekuatan, Ya Allah. Berikan mereka keteguhan hati untuk tidak keluar dari apapun yang engkau perintahkan, Ya Allah. Untuk tidak kembali terjerat ke dalam riba pinjaman online. Apapun yang saat ini sedang terjadi, sesusah apapun hidup mereka, Ya Allah. Teguhkan hati mereka, Ya Allah. Hijrahkan mereka, Ya Allah. Agar engkau berkenan atas hidupnya, Ya Allah. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bermasalah dalam rumah tangganya, sedang diambang kehancuran rumah tangganya, diambang perpisahan dan perceraian, Ya Allah, utuhkan dan satukan kembali mereka, Ya Allah, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, Ya Allah. Jadikan mereka masing-masing untuk melepaskan egonya dalam situasi seperti ini. Untuk sama-sama berjuang melepaskan jeratan riba pinjol dan jeratan-jeratan permasalahan lainnya dalam biduk rumah tangganya, Ya Allah, untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, Ya Allah, sembuhkan sakitnya, angkat sakit-sakitnya, Ya Allah, karena hanya Allah yang maha memberikan kesembuhan, berikan mereka kesembuhan dan pulihkan mereka agar mereka dapat kembali beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, Ya Allah. Untuk teman-teman yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan di PHK dari pekerjaannya, Ya Allah, pertemukan mereka dengan pekerjaan yang terbaik yang datang darimu, Ya Allah. Berikan mereka pekerjaan yang berkah, berikan mereka pekerjaan halal, Ya Allah, jauhkan. Dari rejeki-rejeki yang haram, Ya Allah, agar mereka istiqomah dan berada terus dalam jalanmu. Ya Allah, perbaiki seluruh kehidupan kami, ekonomi kami, berkahi seluruh ikhtiar, usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan, Ya Allah. Berikan semuanya kemudahan, berikan semuanya kelancaran, dan berikan semuanya keberhasilan. Amin. Alhamdulillah, kawan-kawan, usai sudah kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberkahi jalan kita, apapun yang kita kerjakan, Allah akan memberikan keriduan. Amin. Ya Allah, amin. Oke, teman-teman, saat ini saya akan membahas seperti tadi yang saya awal video katakan bahwa akan membahas, yaitu Aku Laku memberikan pemutihan untuk nasabahnya di bulan Agustus 2022. Pastikan kalian pengen tahu, pastikan pengen kepo, ya kepo, pasti kepo sih ya. Kalau sudah namanya Aku Laku, apalagi terbesar ya saat ini, Aku Laku itu, dan di-download sudah 50 juta lebih ya, kalau tidak salah koreksi ya. Ya, kalian pasti pengen tahu banget seperti apa sih pemutihan yang dilakukan oleh Aku Laku, kalian nanti simak. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya minta bantu kalian untuk support channel saya ini, agar terus berkembang, dan terus membersamai kalian, dan setiap memotivasi dan menaikkan booster mental kalian, yaitu dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kalian tekan bel loncengnya, agar mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload setiap harinya, yaitu ada siang, sore ya, dan malam hari. Dan mudah-mudahan seluruh video saya bermanfaat buat kalian, dan memberikan kekuatan mental, sekaligus memotivasi, biar kalian move on. Biar kalian tidak terus terjebak dalam kekhawatiran, ketakutan, akibat teror, intimidasi yang saat ini terjadi oleh pelaku-pelaku usaha pinjaman online, yaitu dilakukan oleh para jurutagi atau DC pinjaman online. Simak videonya setelah ini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah kiriman dari rekan kita ya, di Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, session 2. Yang session 1 kan sudah nggak ada, ini ada session kedua alias jilid kedua, yang mana dia mendapatkan penawaran untuk pemutihan dari aku laku. Nah, bagaimana nih konsep yang dilakukan oleh aku laku tentang masalah pemutihan? Udah kayak samsat aja ya, pemutihan. Samsat Pemutihan Pajak, ya pemutihan BBN dan lain-lain. Ya, coba ya. Coba kita ini ya. Coba kita lihat seperti apa pemutihannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengetahuinya dan ini menjadikan informasi yang terupdate. Seperti biasa, saya akan tampilkan di sebelah saya. Nah, kita baca bareng-bareng yuk, biar kita paham dan biar tidak gagal paham apa sih maksudnya pemutihan itu. Nanti saya akan review ya. Nah, cara pengajuan penundaan pembayaran tagihan aku laku 2022. Restrukturisasi aku laku. Kamu bisa mendapatkan pemutihan data di aku laku. Konfirmasi ke sini, jika mau memberikan data kamu di aku laku, saya akan bantu untuk denda dihentikan. Dan tidak ada penagihan lagi. Data akan seperti baru lagi. Kuota terbatas, tidak semua nasabah bisa dapat pemutihan. Jadi, segera konfirmasi ya. Ini dari nomor 0857-0048-9283. Bilangnya ini adalah pemutihan. Menghapus, membersihkan data kamu di aku laku, sehingga seperti baru lagi. Pres. Seperti apa nih kita menyikapinya ya? Jadi begini kawan-kawannya. Namanya DC atau jurutagi atau namanya kolektor. Kalau dulu namanya kolektor, kalau sekarang keren namanya DC. Dep kolektor ya. Itu sebenarnya melakukan berbagai cara dan upaya agar mereka mendapatkan target. Target yang harus mereka selesaikan dalam kurun waktu 1 bulan atau 30 hari kalender. Jadi mereka misalnya dikasih target dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Juni kan habis tanggal 30 ya. Jadi mereka harus menyelesaikan selama 30 hari tersebut. Dengan berbagai cara apapun akan mereka tempuh, yang penting nasabah bisa bayar. Yang penting nasabah menyelesaikan pembayaran dan memberikan nota bayar ataupun memberikan struk bayar. Difotokan dan dikirimkan via WhatsApp ke mereka sebagai tanda bahwa Anda sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran dan bukti ya bahwa Anda sudah membayar. Nah, dengan berbagai cara tersebut, mereka akan berpura-pura nantinya bisa melakukan pemotongan denda, bisa melakukan diskon, bahkan bisa membayar hanya pokoknya saja, bisa dengan kata-kata restrukturisasi seperti tadi. Bahkan tadi bilang bisa pemutihan, menghapuskan denda, menghapuskan segala hal yang mungkin menjadi beban daripada nasabah ini. Tapi kawan-kawan, ingat ya, ini sebenarnya jebakan. Ingat, nggak ada istilah pemutihan. Tidak segampang itu. Kalian kalau mau mendapatkan diskon, ataupun kalian hanya untuk membayarkan pokok saja, kalian berkenan untuk bayar pokoknya saja. Itu kalian harus komunikasi langsung dengan pihak dari penerbit pinjaman atau dari aplikasinya langsung. Bukan dari DC-nya. Seperti saya bilang dalam video-video terdahulu, kalian bisa meminta lewat email Anda. Jadi, kalian bisa dikirimkan surat keterangan bahwa sudah mendapatkan diskon atau hanya membayar pokoknya saja lewat email. Emailnya itu harus dari email misalnya aku laku. Dari aku lakunya langsung. Dari aku lakunya email ke gmail Anda atau ke email Anda. Dan itulah yang jadi pegangan Anda bahwa Anda mendapatkan program untuk menyelesaikan hanya pokoknya saja. Jadi, kalau misalnya Anda mendapatkan penawaran dari DC-nya seperti ini, hati-hati. Jangan sampai nanti kalian disuruh bayar sekian, walaupun lewat virtual account ya. Kalian suruh bayar sejumlah nominal sekian. Lalu tiba-tiba Anda dicek nantinya ya. Anda ngecek lagi di bulan berikutnya atau dicek lagi kepan waktu. Ternyata tidak seperti yang mereka janjikan. Alias dendaknya masih ada. Biaya-biaya atau bunga-bunga lainnya masih ada. Sementara Anda berharap bahwa benar-benar hilang namanya pokok, namanya dendak, bunga-bunga lainnya. Nah, inilah makanya saya bilang. Saya sudah ajarkan dari video-video terdahulu. Jangan sampai terkecoh. Jadi, Anda kalau misalnya mau penawaran struktur, sasi, atau apapun. Jadi, kalau misalnya Anda ingin membayar ya, sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan kapasitas Anda, Anda bisa negosiasi langsung dengan pihak kantornya. Anda bisa langsung mendapatkan penawaran tersebut lewat email Anda. Anda ingat, harus lewat email. Biar Anda ada pegangan. Jadi, jangan hanya pihak WA. WA bisa selesai, bisa kabur begitu saja. Dan kita tidak tahu. Apakah mereka langsung dari aku-lakunya? Apakah petugas dari mana? Kita tidak tahu. Karena mereka tidak memberikan identitas yang jelas siapa mereka. Kalau lewat email, sudah pasti dan tidak terbantahkan lagi bahwa itu adalah dari resmi. Dari email perusahaan aplikasinya. Ya, sekali lagi, kalau dapat penawaran apapun, wajib mendapatkan email langsung dari aplikasi resminya. Email yang benar-benar email bukan Gmail. Ingat ya, hati-hati. Jangan sampai yang alamat belakangnya, alamat emailnya itu Gmail. Hati-hati. Ya, tidak mungkin perusahaan resmi, apalagi perusahaan legal yang berizin dan terdaftar di OJK, korespondensi dengan nasabah melakukan korespondensi dengan nasabah dengan akun emailnya gratisan atau Gmail. Tidak mungkin ya. Oke, teman-teman semua. Ini sebagai pegangan Anda. Dan saya bilang, hati-hati yang seperti tadi ya. Hati-hati. Itu hanya jebakan saja yang seperti tadi nih. Yang ini nih ya. Saya ulang kembali. Nah, kalau Anda dapat seperti ini, hati-hati. Jangan terkecoh. Ini hanyalah untuk mereka, para desa atau jurutagi, agar bisa memenuhi target mereka. Tidak ada yang lain kok. Agar mereka mencapai target akumulasi untuk nanti di akhir bulan dihitung. Jadi, kalau mereka mendapatkan target 500 nasabah setiap bulan dengan total 500 juta yang harus ditagi, Jadi, nasabah ini bagaimana caranya akan ditawarkan dengan iming-iming apapun. Yang penting nasabah bayar dan nanti akan menjadikan target mereka di akhir bulan agar bisa masuk. Itu saja. Jangan pernah. Anda dijadikan target mereka sementara Anda sendiri dicurangi. Sementara Anda sendiri dibohongi. Ya, paham ya sampai sini? Jadi, jangan pernah tergiur dan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Oke, teman-teman semua. Itu saja yang mau saya sampaikan. Ingat, ya sekali lagi saya garis bawahi bahwa apabila Anda ingin mendapatkan sesuatu, misalnya Anda ingin membayar pokoknya saja atau menghilangkan denda atau apapun, Anda wajib mendapatkan penawaran atau surat keterangan dari email aplikasinya langsung. Atau dari perusahaan melalui email akun resmi dari perusahaan ke email pribadi Anda. Ingat, jangan pernah Anda mau menerima email yang belakangnya Gmail. Harus belakangnya misalnya akulaku, ya akulaku.com, akulaku.co.id, atau apapun. Ya, yang penting bukan akun gratisan seperti Gmail. Ingat, jangan terkecoh dan jangan mau dicurangi. Saya kasihen buat kalian semua yang sudah capek-capek. Kalian mengumpulkan uang dengan berharap bahwa hutang sebut lunas ternyata tidak lunas. Karena Anda tidak memahami alurnya seperti apa dan tidak tahu bahwa Anda masuk dalam target mereka untuk mereka bisa masuk target bulanannya. Oke teman-teman semua, itu saja yang mau saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, memberikan informasi yang baik buat kalian dan menambah wawasan buat kalian semua. Yuk, kita mulai berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, hijrahkan dan istiqomahkan kami untuk keluar dari jeratan riba pinjaman online ini. Ya Allah, berkait seluruh aktivitas, usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan, ya Allah, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Untuk menghidupi anak istri kami, ya Allah, berikan semuanya kelancaran, berikan semuanya kemudahan, dan berikan semuanya keberhasilan. Dan berikan juga kami kesehatan, ya Allah, agar kami maksimal dapat menjemput rejekimu yang halal. Amin. Ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton, dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat, rangkaian kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon maaf ya, karena kehilapan dan kesalahan hanyalah milik manusia, dan kesempurnaan serta kebenaran hanyalah mutlak milik Allah SWT. Terima kasih kawan-kawan semua, salam sehat selalu, keep strong, stay strong, jangan lupa, gerakan gagal bayar nasional, hancurkan pinjol di negeri kita tercinta. Sepakat ya, terima kasih. Wabila topikul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!